Jangan lupa subscribe Rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta-Cilacap sepertinya menunjukkan progres yang baik. Saat ini, proyek jalan tol Yogyakarta-Cilacap masih dalam tahap kajian penentuan jalur dan koordinasi antar lintas sektor. Setelah proses pembebasan lahan, proyek tol Solo-Jogja-Bawen-Usai langsung bergeser pembangunan tol lintas selatan. Namun, untuk teknis dan pembiayaan termasuk ke dalam proyek pemerintah pusat, dalam hal ini termasuk kementerian PUPR. Berikut fakta dan progres terkini rencana jalan tol di Jawa bagian selatan ini. 1. Dimulai dibangun 2022 Tol Yogyakarta-Cilacap merupakan proyek pemerintah pusat melalui kementerian PUPR. Jika sesuai jadwal, proyek ini akan dimulai tahun 2022 dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025. Semuanya tergantung kecepatan pembebasan lahan yang biasanya menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur. 2. Melewati 5 Kabupaten Jalan tol dengan panjang total 125,47 km ini akan melintasi sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kabupaten tersebut antara lain, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, dan Kulonprogo. Rencana jalur tol ini akan berada di antara Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Pantai Selatan. 3. Terkoneksi dengan 3 Jalan Tol Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap nantinya akan terhubung dengan rencana Jalan Tol Bandung-Cilacap, Jalan Tol Pejagan-Cilacap, dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta. Koneksi ini akan menghubungkan tol lintas utara dan tol lintas selatan, sehingga memudahkan akses dari semua arah. 4. Tiga Eksit Tol di Kebumen Bupati Kebumen Yasid Mahfud mengatakan Jalan Tol Ruas Kebumen akan dibangun mulai dari perbatasan dengan Banyumas hingga Purworejo sepanjang 57 km. Sebagai Kepala Daerah, Yasid meminta ke Pemerintah Pusat agar di Kebumen untuk dibuatkan 3 Eksit Tol, yaitu di Kebumen Barat, Tengah, dan Kebumen Timur. Menurutnya, ketiga Eksit Tol ini dibutuhkan untuk menunjang kawasan-kawasan yang ada di Kabupaten Kebumen, mulai dari pariwisata, kawasan industri, UMKM, dan sektor perikanan. 5. Tiga Eksit Tol di Kulon, Progo Tol Yogyakarta-Cilacap akan melintasi Yogyakarta 38,45 km sesuai usulan Pemda DIY dan sisanya masuk ke Pemda Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!